Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Dan salam Sehat Kali ini saya akan berbagi tips Tentang Irigasi air Untuk penyiraman di bilik kelapa sawit Mengingat kelapa sawit Saat ini menjadi primadona Karena mengingat harga Pandan buah segar kita Yang terus naik Saya akan berbagi tips Bagaimana Membuat Irigasi tetes Untuk menyiram bibit Kelapa sawit Ikuti terus video saya Dan tonton sampai habis Ini adalah Metode penyiraman yang saya gunakan Yaitu metode Tetes penyiraman Secara tetes Ini sangat efektif Untuk pembibitan kelapa sawit seperti ini Dan Air yang kita alirkan ke tanaman ini Bisa kita beri pupuk Sehingga kita tidak Mupuk secara manual Dan hasilnya Tentu sangat efektif Nah kita lihat Bibit-bibit kelapa sawit yang ada disini Tentu sangat Subur dan hijau Yang tidak Yang tidak kalah penting Yaitu kebutuhan air Selalu tercukupi dengan metode penyiraman seperti ini Jika kita melakukan penyiraman secara manual seperti ini Tentu akan menyita waktu kita Untuk menggunakan penyiraman buduk sawit Yang saya semai Jadi dengan menggunakan selang drive dan selang tipping Dengan metode irigasi tetes Sangat efektif Ada pun bahan yang kita gunakan cukup sederhana Yaitu diantaranya ada selang drive Ini selang drive ini yang saya gunakan adalah ukuran 3 per 4 Untuk mengalirkan ke bibit kelapa sawit Yang kurang lebih jumlahnya ini seribu pohon Dan tentu jika kita lakukan penyiraman secara manual Tentu sangat menyita waktu Nah dengan metode penyiraman tetes ini Tinggal kita isi tong airnya Otomatis seribu bibit ini bisa teraliri Nah ini adalah selang drive Kita lihat yang belum terpasang Ini adalah aliran selang drive yang sudah di aliri air Dan ini adalah contoh yang belum dipasang selang tapping Jadi selain menggunakan selang drive Itu kita menggunakan selang tapping yang seperti ini Ini kebetulan baru beli dan belum kita potong-potong Ini adalah selang tapping namanya Selang tapping yang kita gunakan untuk menaikkan air Seperti ini Nah ini Seperti ini Jadi airnya ini menetes secara otomatis Dari selang drift yang pokok ini Kita masukkan dengan selang piping namanya Nah otomatis airnya akan naik ke atas Dan sesuai dengan keinginan kita Kita taruh disempatkan di dekat pohon Ataupun di samping pohon Itu sesuai dengan keinginan kita Nah seperti ini Ini adalah metode penyiraman tetes Yang menurut saya cukup efektif Di dalam pembibitan kelapa sawit Ya ini Baik Nah kita lanjutkan Ada pun selang pipingnya ini teman-teman Ini kita potong-potong Ya Ukurannya sesuai dengan keinginan Dan tentu juga mengukur dari ketinggian polybag Ya Ini ada contoh yang sudah saya potong selang pipingnya Dan ini Ini adalah selang piping yang sudah saya potong Kurang lebih 30 cm Dan ini nanti akan kita coba Untuk mengalirkan dari selang drift Dinaikkan ke kelapa sawit yang ada Ya Dan ada pun Cara yang kita gunakan Kita menggunakan tusuk Boleh menggunakan jarum Ataupun menggunakan kayu seperti ini Yang kita runcingkan Untuk menusuk selang drift Nah ini Kita ambil contoh Yang belum kita aliri Yang pertama Ini Ini kita masukkan ke dalam polybag Ya kita tusukkan Menggunakan Penusuknya tadi Ya Kemudian kita masukkan seperti ini Nah ini Ini gunanya adalah supaya Selang tidak mudah lepas Ya Biasanya menambah alat lagi Tapi untuk menghemat biaya Kita langsung saja Jadi tidak Usah kita kasih Apa Alat yang untuk Ditusukkan ke tanah Tapi langsung saja seperti ini Kita masukkan di dalam polybag Supaya tidak mudah lepas Kemudian Kita tusuk Menggunakan Kayu Ini Kita tusuk Dan usahakan Agak miring Supaya airnya Mengalir dengan Lancah Nah ini Setelah mengalir airnya Seperti ini Maka Selang piping Ini kita masukkan Nah Sebelum kita masukkan Usahakan Di dalam memotong Selang piping ini Berbentuk runcing Supaya mudah masuk Seperti ini Kita coba Ya Nah Kita pastikan Air tidak Menetes Teman-teman Nah Kita lihat Dan ini hasilnya Seperti ini Ya Jadi cukup efektif Nah Kita coba lagi Yang sebelah sini Pertama Kita tusuk polybagnya Kemudian kita masukkan Selang Pipingnya Yang bagian atas Kemudian kita tusuk Selang Drivenya Nah Setelah mengalir Seperti ini Kita masukkan Ya Nah Jadi Airnya mengalir Dengan Bagus Dan ini Menurut saya Cukup efektif Dan Menghemat air Teman-teman Kita coba lagi Di polybag selanjutnya Cukup mudah Cara mengerjakannya Ya Airnya keluar Jadi Seperti itu Teman-teman Kita coba lagi Barangkali Teman-teman Kesulitan Di dalam lakukan Kita coba lagi Ya Kita tusuk Kemudian Kita masukkan Selang pipingnya Kembali Seperti ini Otomatis Airnya akan mengalir Dengan Baik Dan ini Ini adalah Contoh Pembibitan Yang saya lakukan Ini bibit Sawit Unggul Dan ini Metode penyireman Tetes Cukup efektif Kita lihat Cukup subur Dan Cukup menghemat air Menghemat tenaga Karena Pupuk bisa langsung Kita larutkan Di dalam tong 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 penampung air Jadi Sangat mudah Dan Gampang Dan kita Untuk Kucu coba ini Hanya menggunakan Tong 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 yang berukuran 150 liter air Jadi kita Gunakan Dari tong 150 liter Ini Ini kita gunakan Untuk mengalirkan Air Di Pembibitan Supaya Kita mudah Kita bisa mencampurnya Dengan Bitong ini Menggunakan Pupuk Bisa juga Supaya Kita tidak Memupuk secara manual Dan ini tongnya Hanya 150 liter air Jadi fokus kita Ketika kita ingin Melakukan penyiraman Kita tinggal Mengisi tong ini Dan nantinya Bisa dialirkan Menggunakan serang Drift yang Yang tadi Sudah dijelaskan Kita lihat Ini adalah Yang sudah Kita Rakit Dan ini Kita lihat Airnya menetes Panjangnya Kesana Dan ini Cukup efektif Kita lihat Satu Per satu Kita lihat Disini Dan kita Pastikan Airnya Selalu Menetes Teman Teman Ya Airnya Menetes Dengan Bagus Sampai Coba Kita Lihat Dengan Menggunakan Tong Yang 150 Liter Tadi Kita Pastikan Sampai Ujung Kita Terhaliri Kita Lihat Ini adalah Bibit Yang paling Ujung Ini adalah Bibit Yang paling Ujung Kita Lihat Apakah Terhaliri Dan Ternyata Menetes Dengan Baik Jadi Tekanannya Sama Yang paling Depan Dan Paling Ujung Sekali lagi Ini Menggunakan Kapasitas Air Kapasitas Tong 150 Liter Supaya Lebih Efektif Bisa Menggunakan Tandun Air Yang Kapasitas Mencapai 1200 Itu Cukup Bagus Tapi Untuk Pemula Tentu Kita Menghemat Biaya Jadi Kita Bisa Menggunakan Tong Yang 150 Air Dan Untuk Semua Bibit Ini Tinggal Kita Hitung Kebutuhan Air Ya Kita Hitung Kebutuhan Air Berapa Pohon Itu Pohon Sawit Yang Kita Semai Ini Memerlukan Air Perharinya Dan Tentu Juga Berbeda Beda Tinggal Kita Mengatur Saja Demikian Metode Metode Irigasi Air Yang Saya Gunakan Untuk Menyiram Bibit Kelapa Sawit Yang Saya Lakukan Mudah-mudahan Dapat Bermanfaat Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Channel Nusya Marhani Agar Saya Lebih Semangat Memberikan Video Video Selanjutnya Yang Bermanfaat Untuk Kalian Terima Kasih Salam Sehat Salam Hz 6 6 8 8 8 9 10